perubahan regulasi, ambisi tinggi timnas Indonesia, dan kontroversi di Liga 1 2023-2024. Indonesia telah menjadi sorotan media Vietnam Soha.n setelah melakukan perubahan regulasi di Liga 1 2023-2024 untuk memungkinkan pemain U23 tampil di Piala Asia U23 2024. Perubahan tersebut direspon sebagai tindakan ambisius, menunjukkan tekad Indonesia untuk meraih hasil gemilang di kejuaraan tersebut. Sebelumnya, Peter Lieb bersurat kepada PSSI untuk menghapus kewajiban penggunaan pemain U23 di Liga 1. PSSI menyetujui permohonan tersebut, menciptakan aturan baru mulai berlaku per 1 Maret 2024 hingga akhir musim Liga 1 2023-2024. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Media Vietnam mencatat tingginya ambisi sepak bola Indonesia dalam artikelnya pada Sabtu 23-2024. Mereka menyoroti kontroversi di Liga 1, di mana beberapa klub menolak melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23, dengan alasan bahwa kejuaraan tersebut bukan bagian dari sistem kompetisi FIFA. Klub juga menekankan perselisihan terkait aturan Kejurnas Indonesia yang mensyaratkan setiap pemain U23 di klub harus bermain minimal 45 menit per pertandingan. Klub menganggap sulit memenuhi persyaratan tersebut setelah melepas pemain ke Timnasional. Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 memasukkan Timnas Indonesia U23 dalam Grup A bersama Australia, Jordania, dan Tuan Rumah Qatar. Sementara itu, Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. PSSI menunjukkan dukungan penuh dengan menyediakan pesawat jet pribadi saat bertandang ke Vietnam. Pemusatan latihan, TC, akan dilakukan pada 17 Maret 2024 dan sebanyak 27 pemain dipanggil oleh pelatih Shintai Yong. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memberikan insight terkait komposisi pemain Timnas Indonesia yang relatif tidak berbeda jauh dengan Piala Asia U23. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi terbawah klasemen Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan satu poin. Artikel juga menyoroti dukungan finansial tinggi dari PSSI, terutama dalam menyediakan pesawat jet pribadi. Hal ini memicu iri dari media Vietnam yang menekankan peran miliarder dan ketua umum PSSI, Erik Thohir, dalam memberikan fasilitas terbaik untuk Timnas Indonesia. Meski demikian, artikel menegaskan bahwa dukungan ini sudah berlangsung sebelum Erik menjadi ketum, dengan PSSI pernah mendapat sponsor dari maskapai penerbangan lokal. Dengan perubahan regulasi, ambisi tinggi Timnas Indonesia, dan dukungan finansial penuh dari PSSI, sepak bola Indonesia memasuki periode menarik yang penuh tantangan menuju Piala Asia U23 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.